Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan ni'mat kepada kita Banyak sekali ni'mat Sehingga Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Kita dapat bertemu kembali di channel Asap ini InsyaAllah bermanfaat untuk semua Amin, amin ya rabbal, alamin Salawat setelah salam semoga tercurah Kepada junjungan kita Nabi mulia, beginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarganya, sahabat juga pengikutnya Yang setia sampai saatnya Juga kita berdoa, benar-benar kita termasuk Daripada sebaik-baik umatnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin, amin ya rabbal, alamin Hadirin hadurat Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di bulan suci Ramadan ini Bulan suci Ramadan Sering disebut dengan Bulannya keberkahan Bulannya keberkahan Bersuci Ramadan ini Apa itu keberkahan, apa itu barokah Nah, mari sama-sama kita Lebih memperjelas apa itu artinya Barokah, keberkahan Hadirin hadurat Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ulama mendefinisikan Yaitu Al-barqatu a'i ma'nahu Ziyadatul khair Yaitu Berkah itu dimaknakan Bertambahnya Amal kebaikan Hadirin hadurat Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perlu di bulan suci Ramadan ini Mari sama-sama kita perhatikan Orang yang diberikan panjang umur Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia Selama diberikan Umur Dipanjangkan umurnya Harus dilakukan untuk Memperbanyak amal kebaikannya Di masa diberikan panjang umur Di umurnya ini harus memberikan Daripada Banyak sekali amal kebaikan Perlu hadirin hadurat Dan dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika Kita Sudah Memperbanyak amal kebaikan kita Kita perlu Lihat daripada Terlihat daripada Tiga hal ini Yang pertama Keberkahan dalam ilmu Keberkahan dalam ilmu itu Sebagaimana ilmu Yang kita pelajari Kita amalkan juga Apabila Ilmu yang kita pelajari Tidak diamalkan Seperti Pohon Tapi tidak berbuah Ya Apabila kita tidak mengamalkan ilmu kita Maka Seperti Bagaikan pohon Tapi tidak berbuah Nah ini perlu kita Amalkan daripada ilmu-ilmu Yang kedua Adalah keberkahan Di dalam harta Dalam harta Bagaimana keberkahan dalam harta Kita Mencari rezeki Yang halal Tentu harta yang kita miliki Harus dari rezeki yang halal Tidak Mengambil daripada Uang tersebut Dari harta riba Ataupun Juga Dari Hal-hal yang tidak baik Dari Harta yang haram Dan juga Pekerjaan yang haram Juga dari Harta Daripada kita Menghasilkan dari hal-hal yang berbohong Nah ini tidak boleh Kita harus mencari semuanya dari Yang halal Mencari pekerjaan yang halal Harta yang halal Semua yang harus yang halal Jangan sampai kita Menaklukannya dari hal-hal yang tidak baik Atau mengambil harta dari hal-hal yang tidak baik Ya Hadirinah hadiratul yang memiliki Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Lalu Juga ada yang ketiga Keberkahan Di dalam keluarga Keberkahan Di dalam keluarga Keberkahan Di dalam keluarga Ialah Sebagaimana Keluarga ini Hidupnya Bahagia terus Berbahagia bahagia, karena kenapa? iya diberikan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sehingga keluarganya menjadi bahagia kenapa diberikan keberkahan? karena setiap malamnya atau setiap sholatnya, lima waktunya ia selalu berjamaah bersama keluarganya ataupun dia sering berzikim bersama keluarganya semuanya, dan juga seluruh keluarganya menebar kebaikan, apalagi di buah suci Ramadan ini yang paling mulia kita insya Allah kemal kebaikan kita berlipat-lipat ganda jadi ini, tiga ini sehingga keluarga tersebut mendapatkan kebahagiaan, karena rezeki yang halal, ataupun karena ilmu yang diamalkan semuanya, insya Allah jadi kalau ingin kuncinya kita berbahagia, kuncinya keluarga kita bahagia yaitu pertama harta yang halal harta yang halal, lalu juga keberkahan dalam ilmu, ilmu yang diamalkan, dan terakhir kita menebar amal kebaikan kita, jika ingin keberkahan dalam keluarga ya, jadi sama-sama hadirin hadirat dan yang mendapatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ada tiga daripada intinya, yang pertama yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan memberikan, ataupun kita melakukan suatu kebaikan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau akan membalas ganjarannya akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita semua kita harus yakin, tidak boleh, ragu-ragu lalu juga kita harus patuh terhadap harus patuh daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan juga menjauhi daripada larangannya, insya Allah benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di basuh ramadhan ini kepada kita semua dan tadi intinya, benar-benar kita yakin insya Allah yakin, karena kita menebar kebaikan di basuh ramadhan ini, insya Allah diberikan daripada genjaran yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin mari sama-sama kita perbanyak amal kebaikan kita di Bunga Sisi Ramadan ini jangan lupa untuk like, komen share, dan subscribe video ini asap alwi channel juga alman channel wabillahi taufiq walihidayah walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati